Intro Iya benar bu, nama saya Ria Dan saya adalah putri dari Mendiangnya Pak Harta Ada perlu apa ya bu? Ayah kamu itu punya hutang dengan saya Dan masalahnya dia itu belum bayar hutangnya Hutangnya itu gak sedikit loh Seratus juta Seratus juta? Bu, saya mana punya uang sebanyak itu bu? Ayah saya juga gak ada ninggalin apa-apa sebelum dia meninggal Bahkan kami aja kesulitan untuk makan sehari-hari Mau kamu gak punya uang kek, mau kamu punya uang kek Memangnya itu urusan saya Saya gak mau tau ya Pokoknya seratus juta itu harus ada dalam waktu satu bulan Ibu, ibu kenapa tegas sekali sama kami? Ih, parah kali kan bapaknya itu kak? Udah ngutang, terus metong Ngutang, mending soy Hei bapak, kau jaga itu omonganmu Kalau gak mau gak salah aja pun Ya emang kayak gitu kenyataan ya kak? Gini ya bocil, kondisi tiap orang tuh beda-beda Kan kita gak tau bapaknya itu ngutang karena apa Bisa jadi kan dia itu gak ada uang untuk kasih anaknya makan Terus Ih, malah ceramah dia bah Ngeri-ngeri Jadi kayak gitu Popai Wah Oh, memang lah si bocil itu Kalau dinasihatin kabur Cawi Popai mau pulang kampung Cawi gak boleh ikut Nanti meninggal Hah? Popai Kau suruhlah itu omonganmu cepat-cepat Pakai baju burlama kali Yang ada telat kita letih ke sana Iya pak Hah, kenapa itu Popai? Mak, cepatlah mak Bapak ada nunggu itu Marah-marah dia Ya sabarlah Mama baru siap pakai baju loh Bapakmu itu pun aneh kali Disuruhnya aku dengan cantik-cantik Tapi gak mau nunggu dia Kagar loh aku Nah, kebiasaan tuh Kalau gak sabar klekson-klekson terus Astagfirullahaladzim bang Sabar bang Popai Kau bilang sama bapakmu itu Catek mama loh Iya, 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 iya Sabar 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 Bapaknya itu nak Bapak Makan nih, iya Eh, air sirup Ya si Popai ini parah kali lah Siapa suruh klekson-klekson Gak sabar kali mau jadi orang Bikin amir suara Popai aja lah Ya tapi jangan kau siram pakai air sirup juga lah Popai Kayak gak ada air biasa aja Bruh A few minutes later Tindalarang pun tiba Dengan kereta goncana Sepatu baja hiasi Kepalanya Telpon udah diangkat sama Mela belum? Belum nih Tapi berdering sih Entah dimana pun anak itu Apa? Itu udah diangkat tuh Kau dimana Mel? Lagi di jalan Pulang kampung ke tepan nenekku Nenek dari pihak mamaku lagi sakit Makanya aku pulang kampung Tapi aku gak nginep sih disini Ntar sore kayaknya pulang Yang nginep disini tuh Sarah sama yang lain Yaelah Mel Tiba-tiba kalipun Mana gak ada kabarin lagi Aduh Dia lagi pulang kampung itu Lah kok tiba-tiba kayak gitu? Memangnya ada apa? Katanya sih nenek dari pihak mamanya lagi sakit Makanya dia pulang kampung Oh Eh coba tanya Boleh gak kalau kita ikutan kesana? Mel Kalau kita ikutan kesana boleh gak? Bosen tau disini Memang ada gila-gilanya kalian ya Tapi yaudahlah boleh juga Nanti aku kirim alamatnya lewat WA ya Oh oke 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 Kita mau disuruh melah pulang kampung Yeay Senangnya senangnya Eh Tapi kita kesana naik apa weh? Naik motor gue aja mau gak? Dasar marmur gila Ya kali kita ponceng tiga kesana Mau kau Gak mau ya aku Masih mau hidup aku Terus mau lo gimana Arabella? Satu-satunya kendaraan yang ada ya motor gue itu Bokap gue lagi kerja Jadi gak bisa minta antar Haa gak tau lah aku Haa Aku tau siapa yang bisa kita mintain tolong Gak Alah boleh lah bang Kami gak tau lagi mau debeng sama siapa loh Kalian pikir sendiri aja lah ya Kita kesana tuh bisa sampai tiga jam tau Belum lagi kita pulangnya Ongkosnya Cumanalah itu Ya gak apa-apa lah bang Orang ini masih jam sembilan kok Masih banyaknya itu waktu kita Kalau untuk ongkos tenang aja bang Biar kami yang bayarin Nah iya Untuk ongkos makan Ongkos bensin Udah kumpul uang kami Tugas kau itu Cuman nyetir aja bang Boleh ya Please Oh alah bilang dari tadi kek Kalau dibayarin ya maulah aku Yalah guys kita pergi sekarang Hah Jangan-jangan Tadi dia gak mau karena gak ada uang Ih kere kali pun Haduh Tiga jam kemudian Lalalalai Popai dapat balon ayam dari si becong Hahaha Dujuk kali ya Dujuk kali ya Dujuk kali ya Dujuk kali Nanti kakak Zaki beliin balon lagi ya Popai Eh Sarah Bantuin aku jaga memunah gak apa Gantian gitu Enggak-enggak Ya kau jaga sendirilah Orang itu adekmu bukan adekku Ih gitu kali lah kau Bukan dibantu sepupunya sebentar Enggak urus aku Kau aja kalau aku mintain tolong sebentar gak mau Wah kami udah dateng Eh temen-temen melo tuh Akhirnya nyampe juga Dari tadi aku tunggu Kupikin kalian main-main tadi Ternyata beneran dateng Oh ya weh Tadi mama aku udah suruh aku beli sayur sebentar itu di depan sana Tadi aku pengen pergi sama sepupuku Tapi mereka semua sibuk Kalian kawinin aku yuk Oh boleh 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 Beli sayur kan berarti di pasar Pasarnya dimana Mel? Perasaan tadi aku tengok dekat sini gak ada pasar lah Ada itu pasar Lewat perkampungan dekat sini Kita jalan ke belakang diku udah nyampe itu Oh di belakang situ Pantai Star gak keliatan Jadi kita harus jalan lagi gitu Ya iyalah marmut Kan gak mungkin kita bawa mobil ke dalam situ Sempit tau Weh aku pergi sebentar ya Mau beli sayur sama kawan-kawanku Oh oke 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 Aku nitip es krim ya Mel Iya tapi nanti ganti pake uangmu ya Si Adel kok diem banget Biasanya dia paling ribut Bisa-bisanya lagi main ayunan terus tidur Entah gimana itu caranya Seger kali ah udara disini Beda kali kan sama di kota Aku kok jadi kau bro Bah gak mau aku pindah ke kota Mendingan aku tinggal di desa kayak gini Sampil berternak sapi Enak lagi hidupku Ya kawai enak lah ngomong kayak gitu Aku malah susah tinggal disini woy Asal kau tau ya Tetangga-tetangga di desaku ini Gak bisa dijaga mulutnya Kau pikir aja lah ya Entah cemana mentalku itu Tiap hari dijulitin sama tetangga-tetangga disini Aku kerja salah Aku gak kerja lebih salah Entah apa maunya Pernah kan waktu itu Pas baru-baru lulus kuliah Aku kan berternak disini Niatnya aku pengen bantu orang tua Malah dikatain Eh sarjana kok malah berternak Kan entah dimana otaknya Terus kan weh Pas keluarga ku bilang ke mereka Kalau aku keterima kerja di kota Mereka malah ngomong kayak gini Ih sombong ya Mentang-mentang kuliah Sarjana Kerjanya di kota Malu ya kerja di kampung Kan kek Apa coba maunya Kau pun bro lembek kali jadi laki Ya kau lawan lah Jangan diam aja Kau kalau ngomong kayak gitu Memang enak Tapi ngelakuinnya itu susah Apalagi kalau yang ngejuditin kita itu Emak-emak Jangan kan ngelawan Kita prototin balik aja Mereka marah Itulah kan Siapa ya koi Mari kita beli sayur Eh dimana depan sayurnya Depan situ Dikit lagi tuh Wah itu bocil yang di belahang situ kok Kayak mirip sama adik aku ya Aduh besti Itu bukannya mirip adik kau Tapi emang adik kau itu Kok bisa dia ada disini Hah Arah Arah Ngapain kau disini deh Abang Ih cemana ini weh Jadi kau pergi kesini Kak Bila bilang sama abang kau Enggak Kalau aku bilang Gak mungkin dikasih Ih cemana ini Kau lihara Pergi ke tempat jauh kayak gini Kak Bila bilang sama aku Kau ngapain kesini Ih aku kesini Sana kawan-kawan ku Abang bukan sendiri Masa kau marah-marah sih Apa Aku cuma main-main kesini Bukannya kabur Kau aja boleh kesini bang Masa aku gak boleh Oh irah Jangan ngelawan ya lah Marah bener loh jadi adik Pak Kenanya Ya aku boleh lah Orang aku udah gede Udah kerja Kau apa gak si bocil kau Marah ini anak Kalau kau kena penampaknya mana Aku juga yang kena Udahlah bro Kau seret aja dia balik ke rumah Gak bakal dengernya dia itu Kalau kau marahin Dia tau Malah ngomporin Ih kayak mana ini Mel Aku rasa bakal diseret lah Si arah itu pulang ke rumahnya Ya iyalah Pasti bakalan diseret Yakin kali aku Udah Ayo pulang Udah Gak tau Pulang habis diseret Mahin sepanjang jalan Capek kali aku Ipala kali aku sama abangku itu Ya nasib mula Siapa suruh Kayak gitu kalilah kau Lily Dukung aku kek Jangan abang aku Lily 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 Ih kok ngorok dia Malah tidur Bisa-bisa Nyalah Apa itu marah-marah Jangan bilang kau Gosipin abang kan Sama kawan-kawanmu Ah udahlah Sana kau makan Udah abang siapin tuh Iya 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 Yaudah sana Kalau bisa Kabur aja Memangnya mau kabur Kemana kau Palingan kabur Di depan apartemen situ Cukup berarah Kau tengok ya bang Aku kabur Ke ujung dunia Gak bakal ketemu kau Sama aku lagi Tengok lah itu Gena asap kan kau Makanya kalau dibilang itu Jangan melawan Aduh Eh Bah Bensinnya habis Entah cumanalah Aku mau pergi Kalau kayak gini Terpaksalah Jalan kaki aku Eh Si Mela itu kan Mas kalipun Mel Bentar Mel Mel Aku boleh pinjem sepedamu gak Pinjem pinjem Enak kali kau pinjem Aku mau pergi sekolah loh Gak bisa tengok kau Oh iya Bener juga ya Yaudah Kalau gak aku naik yang ngejo Boleh gak Aku pengen pergi ke rumah kawanku Tapi gak ada bensin Untuk motorku Rumahnya deket Kok Mel dari sekolahmu Searah pun Boleh kan Yaudah boleh Tapi kau yang bonceng ya Kamu aku bonceng kau Berat Woy Kan aku bilang kau yang bonceng Jangan aku Is jangan gitulah Mel Kau bonceng aja napa Malas aku Is yaudahlah Gigi Kalipun aku samamu Is berat di belakang loh Bang Gak percaya kan kau Tengok sepeda aku jadi kayak gini Hampir aja jatuh Maklumlah sepeda butut Sia sia ada yang pacaran nih Kiu kiu Mati kita dikejar Mel 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 berhenti Mel Di bawah situ jalan raya Mel Remnya rusak Ad Tu Sia sia aaa Sia 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 Marsyi Sia Sia bisa-bisanya kan pes aku dikejar sama gugu remnya rusak aku jadi kaum ini kau loncat di sepedanya aku malah khawatir sama sepedanya eh Tony menurut kau si Maru itu orangnya cemana menurut aku sih Maru itu baik terus gak pelit juga sama temen-temennya kamu kenapa nanya kayak gitu udah sering banget tanya-tanya soal Maru kamu suka sama dia enggak lah enggak aku cuma nanya kok bukannya suka apa sih poira tumben kau telat lah dikacangin kenapa itu anak kok tiba-tiba diem sini ra kami ada cerita loh iya oira lucu kan lah kenapa anak itu biasanya dia yang paling ribut lah gua juga gak tau kenapa eh apa jangan-jangan dia masih marah ya sama abangnya terus gara-gara itu dia jadi gak mood dan diem bisa jadi gak sih iya bisa jadi aja cuma lebih bagus kalau kita tanya langsung biar lebih jelas era kau kenapa sih dia kenapa ya rah kita ke kantin yuk beli roti kesukaan loh mau gak kenapa sih anak itu diem-diem kayak orang kena sawan kau kenapa sih ra cerita ngapa lama-lama aku turjang juga kau kau pun lili ngapain kau marahin dia udahlah biarin aja ntar juga cerita sendiri sama kita ara lo mau kemana ra mau kemana mandi iya udah si tarong ungu nih gak disini gak disana ketemu sama dia mulu eh tapi kawan-kawan kau mana dia tinggal ya kasihan sendirian tuh Mben dia diem pas kita ngejek dia biasanya dia yang paling aktif aduh Sel kok masa gak tau sih ya dia diem karena cuma sendirilah kalau sama temen-temennya sih berani kok paling jago ya gak sih diar kau aruh mantan eh kok gitu kok ini mulai banget iii malu kali aku gak jadi tau tak jangan tangguin aku sama pergi eh weh itu kan suara ara eh kenapa dia kita kesana yuk arah oh jadi jangan tangguin arah aneh 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 si arah kabur kejar arah lo kenapa sih kalau ada masalah cerita sama kami jangan diem-diem kayak gini gimana kami mau tau coba kau berantem sama abangmu ya atau jangan-jangan kami ada selalu ngomong sama kau bilang lah arah mana tau kami kalau kayak gini terus tadi si aruh banteng sama kawannya itu kenapa ketawain kau heee hei arah bengak telinga kau itu coge atau gimana ha kau jawab ngapa kesel juga aku lama-lama tengok kau inilah ngomong gak kalau gak aku cabut daun di kepalamu ini bahasa apa itu ngomongnya bener ngapa arah malah kau ketengok kau inilah ya ampun arah yaudah gini aja kalau lo gak mau ngomong gue bakalan telepon bang nevan nih mau gak hah bener itu kau telepon aja si nevan itu biar mau ngomong dia ih jangan telepon bang nevan aku malu yaudah gak kita telepon tapi ngomong kau kenapa aku tiba-tiba diem kayak gini gigitnya aku patah kelengarin aku ke dedet pintu gigit aku patah jelek kali aku malu makanya aku diem hahahaha ahahahahaha ih, anak opong hah? ih, kau ada mata-mata kau lihat aku tak minah ih, aku tak minah ih, aku tak minah aku tak minah aku tak minah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax